Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rejeki yang berlimpah serta barokah serta selalu dimudahkan dalam segala urusannya amin amin ya robbal alamin kali ini saya mau masak tongkol cuwe balado campur peti bagaimana caranya simak terus videonya sampai selesai ya nah ini dia bahannya disini saya ada tongkol potongan sebanyak 15 potong dan ini dia bahan sambalnya ada bawang merah, bawang putih dan cabai merah untuk jumlahnya disesuaikan dengan selera masing-masing ya pertama ini saya mau goreng dulu tongkol cuwe potongnya digoreng sampai matang tapi tidak sampai garing dan untuk minyaknya jangan banyak-banyak ya teman-teman supaya tidak meletus-meletus nah ini tanpa ditutup ya teman-teman karena minyak sedikit jadi tidak akan meletus-meletus kemudian untuk apinya ini saya gunakan api yang paling kecil jangan lupa dibalik supaya matang merata ini tongkolnya sudah matang kemudian saya angkat ternyata ikan tongkol ini kalau digoreng bikin kita lapar ya teman-teman aromanya tuh harum banget tongkolnya sudah diangkat lalu kita sisikan dulu selanjutnya ini ada dua papan petai yang sudah saya kupas satu buah tomat sudah dipotong-potong dan bumbu lainnya ini ada gula garam dan kaldu bubuk masukkan semua bumbunya ke dalam blender tambahkan air secukupnya lalu kita haluskan tambahkan air secukupnya atau juga boleh ditambahkan minyak ya teman-teman selain air kemudian kita tutup lalu kita blender nah ini bumbunya sudah dihaluskan kita sisikan dulu panaskan minyak secukupnya lalu tumis bumbu yang sudah kita haluskan tumis sampai matang dan sampai airnya menyusut setelah airnya agak menyusut masukkan tomat yang sudah dipotong-potong kemudian lanjutkan menumis sampai bumbu benar-benar matang dan harum diaduk-aduk dibolak-balik supaya tidak gosong ya teman-teman nah ini airnya sudah mulai menyusut kemudian masukkan gula garam dan kaldu bubuknya aduk-aduk sampai tercampur rata dan sekarang masukkan peteknya tumis-tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang dan harum ini sudah mengeluarkan aromanya yang sangat harum ya teman-teman ada petenya dan juga ini dari bumbu-bumbunya bawangnya juga sudah mulai harum ya kita aduk-aduk lagi sebentar sampai benar-benar bumbunya itu matang sempurna setelah bumbu matang dan harum kemudian masukkan ikan tongkol gorengnya aduk-aduk sampai tercampur rata masak sampai bumbu meresap ini sudah mulai tercampur rata ini sudah harum banget aromanya ini sudah menggugah selera banget setelah semuanya tercampur rata bumbunya juga sama ikan tongkolnya sudah menyatu ini sudah pas banget enak banget sekarang saya matikan api kompornya api kompor sudah dimatikan sekarang saya pindahkan ke dalam piring saji dan siap untuk disajikan selain di balado utuhan seperti ini juga jika teman-teman mau disuir-suir ini enak banget ya teman-teman jadi setelah digoreng tongkolnya disuir-suir lalu dibalado seperti ini atau jika teman-teman punya kemangi di rumah silahkan tambahkan pasti aromanya lebih harum lagi teman-teman ini harum banget aroma petenya wah menggoda selera banget ini mah tongkolnya juga harum banget pokoknya bagi pecinta peti ayo masak peti sama ikan tongkol wah ini mah bisa nambah berkali-kali ya teman-teman dan ini dia balado ikan tongkol cuai potong campur petenya sudah jadi ini enak banget ini harum banget bagi pecinta peti ini pas banget ya teman-teman apalagi disajikan sama nasi hangat-hangat ini mah mantul dan cukup sekian dulu video dari saya untuk hari ini semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video yang lainnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah subscribe ke channel ini dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati